Halo guys, ketemu lagi bersama gue Uncu Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film unik yang berjudul Gold 2022 Yang tak pernah lupa, gue selalu mendoakan teman-teman dan keluarga Agar sehat serta bahagia selalu ya Tanpa banyak cerita, agar waktu tak tersita Langsung saja ke pembahasannya, inilah Gold 2022 Di awal film memperlihatkan sebuah kereta, yang berjalan di tengah padang gurun Nan Gersang Tepatnya di pedalaman negara bagian Australia Setelahnya scene dialihkan pada sosok seorang pemuda parubaya yang bernama Virgil Secara diam-diam menyusup pada salah satu gerbong kereta tersebut Tanpa persiapan dan tersediaan yang mencukupi Virgil mampir pada sebuah desa sederhana, yang penghuninya hanya beberapa orang saja Virgil yang akan melakukan perjalanan jauh, menuju sebuah minimarket Menyapa seorang penjaga, namun tidak menghiraukan kedatangannya Penjaga itu hanya merespon Virgil, saat dia menanyakan keberadaan toilet di mana Dalam suasana hening, Virgil mendapati toilet yang tidak terawat Saat lagi asyik menikmati buang ciik dari luar Seseorang memanggil-manggil namanya Ternyata dia adalah Heid, yang akan mengantarkan Virgil pada komplek pertambangan Yang ada di pedalaman negara bagian Australia Untuk melamar sebagai penambang bebas Demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tidak masuk akal Dalam perjalanan, Virgil yang merasa kepanasan mencoba menghidupkan kipas angin mobil Namun Heid malah melarangnya, karena tindakan itu hanya akan membuat mesin mobil menjadi cepat panas Waktu berlalu, mobil mereka mengalami pecah ban Oleh karena itu mereka harus memperbaikinya terlebih dahulu Saat itu mereka tak sengaja melihat serigala gurun berkelahi Yang berkuasa akan binasa dan yang lemah akan berkuasa Heid yang kasihan dengan serigala gurunya sudah sekarat memukulnya dengan sebuah batu Agar serigala itu tidak merasakan sakit yang lebih lama lagi Selama perjalanan, Virgil yang selalu berbagi cerita kepada Heid Yang senantiasa membuka pembicaraan terlebih dahulu Heid yang juga berkata kalau dia tidak sungkan mengantarkan Virgil meski belum dibayar sepersenpun Mendengar perkataan Heid itulah, Virgil merasa tidak enak dan membiarkannya tidur dan beristirahat sejenak selama beberapa jam Namun sangat disayangkan menyetir mobil di tengah gurun tidak semudah yang dibayangkan Hingga sampai-sampai mobil yang dikendarai mereka mogok di tengah jalan Tanpa bantuan bengkel dan showroom di sana Untungnya kendala tersebut dapat diatasi oleh Heid yang sudah sok tahu Dengan mobil tersebut dapat dia perbaiki sendiri Sembari menunggu, Virgil yang lagi tasasya kajamban Malah tidak sengaja melihat bongkahan batu besar yang terlihat berbeda dengan batu pada umumnya Setelah dicaliak dan dipanggang oleh Virgil Ternyata batu itu bukanlah bongkahan batu biasa Melainkan bongkahan emas yang ditemukan secara kebetulan Melihat hal itu, jelas mereka sangat bahagia Karena temuannya itu dapat merubah nasib Virgil dan Heid dalam sekejap Dengan sangat bersemangat, Virgil dan Heid menggali dan menarik emas tersebut dengan bantuan mobil Heid Namun apa boleh buat segala upaya yang mereka lakukan Bongkahan emas itu tidak bergerak sedikitpun Siang berlalu, malam pun menanti Mereka menghentikan percobaan itu Dan menyambut datangnya malam Kemudian, mereka mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk membuat api unggun Menghindari serangan serigala gurun Di malam hari mereka yang menikmati suasana malam saling berbincang satu sama lain Virgil yang sebelumnya akan melamar pada sebuah pertambangan mengurungkan niatnya Karena menurutnya emas itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Heid yang terbawa suasana membayangkan betapa kayanya dia jika bukahan emas itu berhasil dikeluarkan Dari bayangan itulah Heid menyusun sebuah rencana baru Yang kali ini dia akan pergi ke kota untuk mengambil ekskavator Sedangkan Virgil tetap berada di sana menjaga emas itu dari jangkauan orang lain Tanpa pikir panjang, Virgil langsung menyetujui rencana tersebut Dengan impian masa depan yang cerah Heid berangkat ke pusat kota untuk menyewa ekskavator Dengan meninggalkan beberapa persediaan makanan untuk Virgil yang tetap berada di sana Beserta sebuah radio jarak jauh yang dapat digunakan untuk berkomunikasi nantinya Sepeninggal Kay, Virgil mempersiapkan dirinya Mencari ranting-ranting kayu dan membangun sebuah pondok kecil dengan alat-alat yang seadanya Virgil yang seorang diri, awalnya belum ada gangguan yang berarti Namun tidak dipungkiri perubahan suhu pada gurun Memang sangatlah ekstrim, benar-benar menguji daya tahan tubuhnya Dengan terbatasnya persediaan makanan dan air Virgil berusaha mengitari gurun berharap menemukan sesuatu untuk dapat dimanfaatkan Sesaat kemudian, Virgil yang melihat badai gurun berhembus ke arahnya Dengan cepat Virgil mengemasi semua barang-barangnya dan pergi menghindar Pada sebuah dataran tinggi, di sana Virgil tak sengaja melihat bangkai pesawat Yang dapat dia gunakan sebagai tempat untuk berlindung sementara Badai gurun yang sudah reda, Virgil pun bergegas kembali Sambil mengumpulkan puing-puing pesawat untuk dapat digunakan Tidak butuh kembali Waktu lama, Virgil pun kembali Sebuah pohon yang sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai tempat untuk berlindung Mulai berubah menjadi sebuah pondok kecil yang terlihat lebih nyaman Virgil yang sudah tidak tahan dengan keadaannya Keluar dari tenda, mendekati bongkahan emas Memikirkan sebuah cara, dengan batu yang ada di tangan Virgil mencoba monokok-nokok emas itu Dan cara itu pun cukup efektif Sepotong emas berhasil dia dapatkan Merasa emas yang didapat sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kehidupannya Dan dia berencana untuk kembali Namun tidak untuk Kay, yang dimana terus memaksa Virgil untuk menjaga emas tersebut Sambil berkata kalau dia sudah menuju ke tempat itu Dan akan segera tiba di lokasi Singkat waktu, malam pun berhasil dilewati oleh Virgil Dan dia harus terus menunggu kedatangan Kay Kondisi cuaca yang ekstrim Benar-benar membuat Virgil harus memutar otak Demi bertahan hidup di saat kelaparan Siang harus bertahan dengan panasnya terik matahari Dan di malam hari terus terjaga dari serangan serigala gurun Yang terus mengancam keselamatannya Terima kasih telah menonton Di tengah penantian, terlihat seorang wanita berjalan dari kejauhan Berusaha bersembunyi namun keberadaan Virgil diketahui oleh sang wanita Sebenarnya wanita yang tidak diketahui identitasnya itu terlihat baik Karena dia memberitahu Virgil bahwa terdapat oasis yang lokasinya tidak jauh dari tempat Virgil berada Virgil yang takut ketahuan akan keberadaan emas itu Menolaknya mentah-mentah kebaikan sang wanita Alhasil penolakan itu membuat sang wanita merasa curiga terhadap tingkah lakunya Virgil Dari kejauhan sang wanita yang sudah curiga melihat asap dari arah podoknya Lalu dia berjalan ke sana yang mana hal itu membuat Virgil semakin panik Sesampai di pondok sang wanita memeriksa keadaan sekitar Dan terus menekan Virgil untuk berkata jujur Perihal apa yang sebenarnya disembunyikan Atas pernyataan itulah Virgil yang sudah habis kesabaran Membabi buta memukul sang wanita itu hingga tewas seketika Virgil yang bingung dengan jasad sang wanita antara mau dikubur atau dibiarkan saja Jasadnya dimakan oleh serigala Yang ternyata dia membakarnya agar jejaknya tidak disadari oleh orang lain Meski demikian, sebagai manusia biasa rasa sesal pun pasti datang di kemudian Virgil yang bersedih telah melakukan semua ini Hari selanjutnya, Keit kembali menghubunginya Lagi dan lagi meminta maaf atas keterlambatannya Untuk datang ke sana dan terus meminta Virgil untuk bersabar Sesaat kemudian, sebuah truk melintas di sana Virgil yang frustasi diambang keraguan Di antara akan memanggil sebagai pertolongan Ataukah berdiam diri demi sebongka emas Hingga akhirnya, Virgil yang berdiam diri bersembunyi Agar tidak kelihatan oleh sopir truk itu Saat kembali mencari ranting-ranting kayu Terlihat badai gurun berhembus ke arahnya Meratakan semua yang ada di sekelilingnya Sekuat tenaga, berlari untuk menyelamatkan diri Namun badai gurun yang sangat kuat Menyapu bersih semuanya Termasuk pondok tempat Virgil berlindung Kehilangan arah di tengah badai Tidak ada tempat untuk berlindung Hingga sebatang ranting menancap di perutnya Membuat Virgil tak sadarkan diri Saat terbangun, Virgil yang menyadari Pondok dan persediaan makanan telah hilang di sapu badai Dengan tertatih-tati Berusaha bangkit terus berjalan Ke arah bongkahan emas Dan dengan sebuah logam panas Untuk menghentikan pendarahan di perutnya Saat inilah Virgil merasakan titik terberat dalam hidupnya Mulai dirasakan akibat ulah dari perbuatannya sendiri Setelahnya, dengan samar-samar Virgil melihat sosok seorang perempuan yang mirip dengan perempuan yang dia bunuh sebelumnya Perempuan itu menjelaskan kalau dia sedang mencari keberadaan adiknya Yang hilang dalam perjalanan Merasa tidak peduli dengan perempuan tersebut Virgil pun kembali harus menyiapkan diri menghadapi ganasnya malam Terlebih lagi keberadaan serigala gurun yang suatu saat dapat menyerangnya Get the fuck out of here Get the fuck out of here Yang tak kepikiran sebelumnya Keit yang katanya dalam perjalanan Sebenarnya sudah berhari-hari berada di lokasi yang tidak jauh dari tempat Virgil berada Dapat dilihat dari awal, keit sebenarnya sudah berada di sana Dari atas bukit semenjak hari pertama, keit mengawasi aktivitas Virgil Hingga menunggu detik-detik kematian Virgil Yang secara tragis dimakan hidup-hidup oleh gerombolan serigala gurun Dapat dilihat sifat serakah dari mereka berdua mencerminkan sikap manusia yang sesungguhnya Tidak peduli dengan rasa kemanusiaan yang terpenting Bongkahan emas itu dapat dimiliki sendiri seutuhnya Meski pada akhirnya, keit yang berharap menjadi orang paling kaya sedunia Tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan Karena, keit terkena mata panah di bagian dada Dan tewas saat itu juga Yang sudah jelas itu dilakukan oleh kakak perempuan Yang dibunuh oleh Virgil sebelumnya Dan film pun selesai Kalau boleh jujur Film ini cukup menarik untuk disaksikan Dengan plot twist yang unik Mampu terbawa dalam suasana film yang disajikan Jika terlalu terobsesi mengejar harta dan kekayaan Itu hanya akan seperti minum air lautan yang asin nan luas Semakin diminum, semakin haus yang didapatkan Mungkin kata bijak inilah Yang dapat menggambarkan sifat serakah manusia akan harta dan tahta duniawi Alih-alih merasa cukup justru merasa semakin kekurangan Bahkan untuk mencapai kekurangan akan harta tersebut Kadang manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya Oke deh guys Cukup sekian dulu untuk pembahasan film kali ini Semoga kalian terhibur Dan sampai bertemu lagi pada film berikutnya Gue Uncu, mohon pamit Dadah Sub indo by broth3rmax